Pemerintah Provinsi Papua melakukan apel pagi di halaman kantor gubernur Papua, Senin pagi. Apel dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Politik, Doren Wakir Kwa, juga hadir sejumlah kepala SKPD dan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Dalam sambutan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Politik, Doren Wakir Kwa mengatakan, eselon 3 dan 4 wajib hadir ikut upacara 17 Agustus di lapangan Mandala, sedangkan pakaian untuk eselon 3, korpri, dan eselon 4 disesuaikan dengan pakaian keki. Untuk Satpol PP, lengkap turunkan pasukan yang 500 orang yang selama ini dibiayai oleh pemerintah Provinsi. Yang mana kemauan penjabat gubernur adalah harus memeriakan upacara 17 Agustus dengan baik, juga memberikan semangat dalam rangka menyongsong 17 Agustus 2018. Oleh sebab itu, perintah gubernur, para kepala dinas wajib melaksanakan upacara 17 Agustus dengan tidak meninggalkan tempat tugas. Selain itu, kepada semua pegawai untuk menaikkan bendera merah putih karena pejuang-pejuang terdahulu telah berjuang sehingga negara ini merdeka seperti yang telah kita nikmati sekarang ini. Ia menambahkan dalam rangka memegahkan kesatuan dan persatuan bangsa, Kita di Papua, mari kita bersatu maka setiap rumah naikkan bendera merah putih, sesuai hasil rapat beberapa waktu lalu, bahwa mulai tanggal 1 Agustus masyarakat naikkan bendera merah putih. Eselon 3 dan eselon 4, wajib hadir ikut upacara 17 Agustus di lapangan Mandala. Jadi, pakaian biasanya eselon 3, korpri, eselon 4 disesuaikan pakaian keki. Satru PP, lengkap turunkan pasukan. Yang 500 orang yang selama ini yang kita biayai itu turunkan. Semua turunkan. Kemudian gubernur adalah upacaranya harus memeriahkan. Beri semangat dalam rangka menyongsong 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah Bapak Gubernur, para kepala dinas wajib melaksanakan upacara. Jadi tidak bisa tinggalkan tempat tugas dan 17 Agustus. Momentum kemerdekaan Republik Indonesia harus dihayati dan dihargai oleh anak bangsa ini. Sebagai ucapan syukur di mana bangsa ini telah merdeka selama 73 tahun.